Oke selamat datang di channel Ana Interior Jadi hari ini kita akan review Untuk penggunaan produk Gordon Cantor Seperti apa produk yang biasa digunakan di Gordon Cantor atau Tire Cantor Mari kita lihat seperti ini Nah ini untuk model pertama Nah namanya ini adalah Vertical Blind Nah ini yang paling sering digunakan di kantor Ini dia punya 2 tali Nah tali pertama itu gunanya untuk memutar Seperti ini Nah tali yang kedua ini gunanya untuk Memuka dan menutup kiranya Nah ini yang paling sering digunakan di perkantoran Nah ini diwabiliti atau penahanan untuk sekitar 2-3 tahun Dan dia terbuat dari polyester Nah untuk vertical blind ini Dia terbagi atas 3 varian Yang pertama dim out Yang seperti ini Yang kedua itu ada namanya solar screen Dan yang ketiga black out Nah pada simple kali ini Kita kebetulan Mencetak namanya dim out Jadi dia pencahayaan sekitar 10% Nah ini untuk model Selanjutnya untuk penggunaan kantor adalah Model roller blind Nah roller blind ini seperti ini Nah roller blind Ini dia kelebihannya Karena penggunaannya simple Cukup satu tuas saja Dan segi durability Atau ketahanannya cukup lama Sekitar 5-5 tahun Nah kebetulan di roller blind ini sekarang Dia menggunakan tipe kain namanya solar screen Nah jadi ini yang paling bagus tipe kain Karena kenapa? Selain efek untuk mengurangi cahaya matahari Dia juga meredam atau menyerap sinar matahari Nah ini roller blindnya Itu menggunakan kain solar screen Jadi dia pencahayaan yang lebih terang Sekitar 20% Nah ini yang untuk roller blind Nah selanjutnya Ini ada tipe roller blind juga Nah tapi tipe kain ketiga Model roller blind Tapi tipe kain ketiga namanya black out Jadi dari pencahayaan dia 0% Nah beda seperti tadi Fertile blind dengan roller blind Nah tapi ini Yang roller blind jenis kain black out Dia 0% pencahayaan matahari Nah jadi biasa Sangat direkomendasikan Untuk penggunaan ruang meeting Atau ruang Ya ruang meeting Ruang kerja untuk persentase Oke next Ini namanya horizontal blind Biasa digunakan juga untuk penggunaan kantor Jadi horizontal blind ini Dia terbuat dari aluminium tipis Nah biasa disebut juga slimline Jadi dia ini punya dua tuas Yang sebelah kiri ini untuk Yang sebelah kiri ini untuk kasih naik Seperti ini Nah dia bisa dibuka setengah Atau dibuka Seperti ini Nah ini tuas kiri gunanya untuk Membuka tutup Gordainnya Terus yang tuas sebelah kanan ini Merupakan pengaturan cahaya Jadi pengaturan cahayanya Ketika kita ingin cahaya ke bawah Itu kita putar aja ke kanan Dan sebaliknya ketika kita ingin Ke kiri bisa Naik ke atas pencahayaan matahari Nah ini terbagi tiga varian Itu ada namanya Motif Motif Terus deluxe dengan Probrek Jadi yang ini tipe deluxe Nah itulah tadi untuk review Gordain-gordain kantor Yang ada di Anang Terima kasih Terima kasih